Intro Shalom Salam sejahtera bagi kita semua Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan pada kesempatan ini Barulah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan Dengan pokok bahasan Munculnya pengajaran palsu Saudara sekalian dalam kebenaran firman Tuhan yang terdapat Di dalam kitab 2 Petrus Pasal yang kedua Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga Mengajarkan kepada kita Demikianlah bunyi firman Tuhan Sebagaimana nabi-nabi palsu Dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah Demikian pula diantarakan Akan ada guru-guru palsu Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat Yang membinasakan bahkan Mereka akan menyangkal penguasa yang telah menepus mereka Dan dengan jalan demikian Segera mendatangkan kebinasaan Atas diri mereka Saudara sekalian Sebenarnya berkaitan dengan guru-guru palsu Nabi-nabi palsu Nabi-nabi palsu Sejak dahulu sudah mulai bermunculan Dan ketika kita mendengarkan Dengan adanya orang yang menyatakan bahwa saya nabi Nomor sekia, nomor sekia Dan saudara sekalian Sejak dahulu kala Zaman perjanjian lama juga sudah muncul Nabi-nabi palsu Pengajar-pengajar palsu Yang semuanya itu hanya Untuk mendatangkan kebinasaan Alkitab mengajarkan kepada saudara dan saya Pengajaran-pengajaran mereka Mengajarkan berkaitan dengan Perkara-perkara yang memuaskan keinginan diri Yang memuaskan keinginan kedagingan Dan tidak Mementingkan perkara-perkara yang Rohani dan perkara-perkara yang abadi untuk selama-lamanya Banyak orang mengikuti cara hidup mereka Yang dikuasai awan napsu Dan karena mereka jalan Kebenaran akan diujat Jadi dari pengajaran-pengajaran Nabi-nabi palsu Pengajar-pengajar palsu Guru-guru palsu Mereka mengajarkan menurut apa yang dianggapnya baik Kemudian kita juga tahu bahwa Mereka mengujat Pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh para nabi Yang disampaikan oleh orang-orang yang dipakai oleh Tuhan Yaitu berkaitan dengan kebenaran firman Tuhan Disangkalnya Kebenaran firman Tuhan Diabekannya Kebenaran firman Tuhan Diujatnya Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu Akan berusaha mencari untung dari kamu Dengan ceritra-ceritra Isapan jempol mereka Tetapi untuk perbuatan mereka itu Hukuman telah lama tersedia Dan kebinasaan tidak akan tertunda Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Bahwa mereka melakukan segala sesuatu Untuk kepentingan diri sendiri Dan untuk mencari keuntungan dari Orang-orang yang mengikutinya Dari orang-orang yang percaya kepadanya Sampai mereka meninggalkan Tuhan Jauh dari hadapan Tuhan Dan mereka mendengarkan Dungeng-dungeng Mendengarkan ajaran-ajaran Yang hanya memuaskan telinganya Namun Tuhan menasihatkan pada kita Nggaklah saudara dan saya Tetap mencari Tuhan Sehingga ketika kita mencari Tuhan Tuhanlah yang akan melindungi Menyertai, memberkati Dan memberikan Yang terbaik kepada kita Terima kasih Tuhan Kami mengucap syukur Dalam nama Tuhan Yesus Kami pandiatkan Doa kami ini Amin Amin Terima kasih telah menonton